Oke guys, kita lanjut ke game keempat ya Antara Fnatic Onyx melawan Evo's Glory Oke, kita lihat aja guys ya Ini match point guys buat Fnatic Onyx ya Kita lihat aja guys Disini ada Cici Gotland guys ya Waduh Dulu sih ya gagal sih guys kelihatannya guys Tapi ya kita lihat aja lah Kali aja bisa menang lah Tapi gue berharap Evo's bisa menang guys Di game ini guys biar ada game kelima ya Kombo Link Angel lah dari Kyrie dan Sans Lawan Anavel yang pakai Fredrin Sambo ya guys ya Lumayan mengambil banyak risiko Membawakan link sebagai single carry-nya dekewek Oke, nggak kaget sih Coba kalau cewek yang menang gue kaget guys Somba Ketika adanya draft yang tidak terlalu balance Dan bahkan early game pressure Telah dipegang oleh seorang Brunch Ini akan menjadi keuntungan yang sangat terlibat Dan snowballing Oh my god Kondisi dari seorang Saz dengan flicker yang dia keluarkan Tidak bisa memberikan impact Yang cukup banyak dan pressure-nya akan lebih keras Cuma dipastikan ada satu sama satu Untuk flicker yang keluar Makanya kombinasi tadi Tarik menarik di arah mid lane Ya tapi mungkin bedanya untuk dreams Dia bakal lebih berani untuk menggunakan flickernya Karena dibawa pull yourself together Jadi selamat tidak ada purify dari fanatic onyx Siapapun akan tertangkap dengan iron hooknya Kecuali mungkin link Dari kairi ketika menggunakan tempest of blade Oke first item draft not armor untuk loot key ya Iya, iya, iya Dia fokus untuk nahan badannya dulu ya Iya, karena lagi dan lagi ya Di sini ada tiga tipe Yang tentunya bisa memberikan burst damage Salah satunya adalah Mungkin dari pakito Kiboynya Eh, dapet loh Musa Kiboy Waduh Untung masih ada flicker ya Iya Tidak bisa kita pungkiri Dan early game Dengan link mendapatkan turtle pertama Apakah kairi Mampu berhasil mendapatkannya Atau Itu hanya mission impossible Harusnya susah sih Karena set up-nya juga Tidak lalu pati arah mid lane-nya Lebih bahkan Yang coba untuk mengganggu Dibiarkan dan turtle pertama di secure Ya, kayaknya Terlalu cepat juga sih Kalau fanatic onyx Tiba-tiba langsung hadir Di area turtle tersebut Kayaknya kairi juga bakal Keep up dengan level terlebih dahulu Kayaknya dia bakal menunggu Untuk level yang lebih pasti Ketika dia bisa join Dalam teamfight Oh, bakal dipasar perang Di depan sana Dengan linkan pounce Spoking damage Target utama dari seorang Bruns Dan itu dia Mission impossible Yang sempat dilakukan oleh Seorang Anavel di game-game sebelumnya Oke Mungkin kita akan melihat Nanti pertarungannya Bisa dibawa ke gold lane ya Be Cici gold lane ini masih belum platter Iya, iya Masih belum online juga Walaupun punya vengeance Tapi sepertinya Semenjak di first belah tadi Bruns akhirnya pegang kendali Di area dari gold lane-nya Finally Finally Atau jangan-jangan Cuma buat matchup Be Sands Mungkin bakal ada bantuan tentunya Karena kalau seadanya Cewek sendirian terus Dia bakal digengking dengan mudahnya Karena dia gak ada purify disini Ironhook bakal connecting Berarti kemungkinan besar Divers glory juga bisa Bermain di area gold lane Makanya mereka memperkuat gold lane-nya Kalau sekarang Seluruh peluk-peluk-peluk Lutwi Lutwi Eh Penalty Tumpang aja Tua Ya Tumpang guys Lutwi Lutwi Miskalkulit Dia mengeluarkan flickernya Dan mereka membuat kerugian di tangan E Dari penasih kronik Wow Satu buah flicker yang cukup mahal nampaknya Karena kematiannya tadi udah hampir bisa dipastikan Udah pasti depan mata Itu deh dari Lutwi Gak bisa inisiat lagi Tapi gameplay post Udah mulai stick up Mereka berkumpul Dan rotasi bersama Mereka memanfaatkan bagaimana power hero early game-nya Ada Franco juga yang tanpa dia hadir di dalam teamfight pun Dia memberikan presence yang bener-bener kuat Lalu ada Dreams Dreams Eid Loh 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 Gangguan invade jungle Karena dari Kyrie masih dapet Kyrie masih dapet sih Oke boy Dibet aja guys Eh Eh ketarik bro Bloody hun Waduh anapa yang terbang guys Buset Kyrie-nya coy Wah gila-gila-gila-gila guys Woy Kyrie Eh tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet lini belakang dan juga teamfight yang akan dijadikan solusi dari teman-teman fanatic onyx Ivo's glory harus cepat dan responsif karena kalau enggak mereka bakal termakan dengan gameplay jangka panjang Lee Angela ini yang tentunya sangat-sangat annoying ketika ternyata Klaukun sekalipun dengan netherrealm tidak mampu untuk menutup dan meng-cover damage yang begitu tinggi dari link novel telah didapatkan oleh saatnya waduh tarikis dikara marmobab yang mereka miliki anovil tidak boleh terperangkap dengan kondisi seperti ini buat para masukkan dari tim Ivo's mereka mendapatkan keuntungan motivasi atau mendapatkan ke arah turut terafall plane butuh defense turret dan bahkan sekarang lihat jarang sekali penautik onyx hampir kehilangan turret di top dan di arah mid dalam waktu yang kelima tapi menarik ada dari Flavie si halbert kah full damage kah dari Pak kita punya kayaknya mau jadi mode eksplosif karena nah kebetulan sudah ada anavel juga di lini depan jadi ketika one v1 di lain jauh melawan link dan juga yang jelas benar besar teman-teman dari Ivo's glory pertama Flavie ingin memenangkan match-up tersebut sekarang cewek juga kesulitan karena memang kilobron sedes itemnya terlalu jauh 1200 bahkan 1300 gold trans unggulkan jadi kayaknya ceweknya enggak bakal aktif dalam tim petersar ini lebih yang secara nggak langsung di delete sama Ivo's glory dari early game hasilnya picos dari tadi coba dilakukan kayak DMC suka kurang gitu kan masih belum bisa dapetin foisqnya Bri question untuk free drink be the boys we but like you go heltam yang murah juga tapi langsung caret sim engkurir gis but I waaah waaah bahwa awaaah wah gila dan mau dirimekat dahulu dengan clear yang cukup lama dan seorang sans rotasi juga sedikit terlambat kembali lagi dengan perfect turtle di tangan dari evos gloriousnya mereka telah miliki tim dari keibot kipot 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 kipotnya mati eh kayaknya matilah buset cewe chance buset dah nah dapet sih guys itu guys diambil jabrans ya dari Anavel dan Klaukun 2 Rookie yang membuat EVOS Glory berada di babak Grand Vinyl kali ini tempo dipegang oleh mereka 4000 godlit bukan tanpa alasan dan Fluffy makin memberikan pressure karena sekarang dia punya si Halbert jadi sekalipun nanti Kairi mendapatkan heal-up dari Sun kayaknya itu enggak bakal cukup untuk bisa dikamer kita lihat dengar statement dari sosok Coach Casius unbalanced draft membuat Fnatic Onyx dalam kondisi tidak baik-baik saja masalah ini kondisinya hampir tertutup diambil diambil dan keputusan menuju ke arah Cici apakah kali ini Profesor menurut Profesor tidak tepat menurutnya bukan tidak tepat sih tapi untuk eksekusinya aja yang masih belum flawless kalau bisa dibilang karena winning kondisinya di Fnatic Onyx adalah memisahkan teamfightnya agar mereka tidak berlima dari EVOS Glory dan mereka masih belum ketemu untuk solusi menjalankan pick-off-nya karena memang Fluffy ternyata di lane jauh itu bersama dengan dreams jadi jadwal-jadwal yang akan dijalankan sama teman-teman dari EVOS Glory inilah yang menjadi jawaban sehingga membuat mereka pressure-nya enggak berhenti dan gold-nya rata-kanan semuanya bahkan kayaknya mau Malefic itu dia Malefic Roar-nya Lim waduh tiga damage tiga damage di sini buset ini siapapun ditonjok kayaknya hilang-hilang sih letak kary kudet lihat kairi waduh kejelas ikan oke membuat kondisi yang tidak terlalu baik di tangan dari Onyx bahkan dengan part of yang harus di kontes dengan retribusi dan bakal novel isi sampai flicker ya dengan seluruh kondisi dari molekul leaning face web dan sangat tak Lord yang akan di tangan dari tim info setelah lagi dan jangan lupa mereka tuh kekurangan untuk power clear dari webiniannya dengan tar yang menggunakan angel lah webin ini jadi masalah ya ya udah pasti untuk ngomongin soal high ground defense kayaknya Vanatic O'neck enggak punya kapasitas tersebut dan sekarang hanya tinggal berharap kepada Tempest of Blade dan retribution karena annavale sebenarnya lebih punya power spike untuk mengadu Battle of Retribution di Lord Oke jadi ini bakal menimbulkan agar lebih langsung ngekak sikat Duh annavale dapet lagi cewe nandunggu cewe nyebabkan guys tarik oh gitu duh Waa gila lagi sewek tiga orang hilang sudah dipastikan Lord are service ya harusnya seakan tidak ada solusi tujuh ribu gold yang diunggeli oleh Vos glory kali ini memang benar-benar ngaruh ya ngaruh buat kemenangan ifos hahaha waduh eh tidak dapat kesempatan dengan adanya Lord yang dimana fanatic onyx terpicu untuk melakukan tipe di area jungle yang sangat-sangat sempit dan itu menguntungkan sekali bagi Klaukun dengan the realmnya Oke dan Profesor KB ingat ini Ivoz mentality mungkin kalau game ini dapatkan Ivoz kita nggak menutup kemungkinan 43 akan di tangan dari Ivoz juga ya mereka pernah comeback dari 31 jadi 43 dan Evoz mentality itulah yang selalu dikirim Dragon Spear udah diamankan oleh Jabrans ya kubu Ivoz glory tapi berbicara soal winning kondisi fanatic onyx mulai tertutup winning kondisinya karena memang mereka tidak ada yang mampu untuk menjalankan misi clear lane dan juga clear wave minion jadi kayaknya mereka harus berharap kepada base turret aja dari segi pasifnya karena masih di bawah menit 12lim oke ini 4-1 kan dia tahan dulu tapi masalahnya ini empatnya ini mampu clear gak wave minion bakal strong banget ini strong banget dan bakal lihat tembok yang diberikan oleh tim Ivoz ini terlalu tinggi membuat tepon atik onyx mereka nggak bisa menerobos dengan sangat instant dengan adanya cewek kondisi under dengan kondisi fighter menjadi badan itu juga cukup berat mereka cukup mengandalkan macam mana mata waduh gila guys aeronuknya lebih hehehe pelapi pelapi eh oke buset rame bener guys lautan manusia kah itu lagi wah niat drumnya mau tidak mau tadi defensive dari netherrame tapi secara garis besar fanatic onyx masih bisa defense ya mereka masih bisa defense dengan memanfaatkan base turret dibawah menit 12 tapi masih belum menggunakan apa oke dari musya teman-teman dari fanatic onyx masih bisa untuk menjalankan dengan divet besarnya apalagi sans ready dengan hard guard tapi kayaknya mereka memilih defensive mereka ingin membiarkan kairi mendapatkan level 15 plus purple buff yang penting karena tanpa purple buff link dari kairi nggak bakal bisa di invite jangka panjang dan ini dia level 15 dari kairi karena dari tadi dia masih keep up dengan minion dia masih keep up dengan clear wave delay jauh langsung dapet biasanya masih bisa disekir kali ini nafas masih bisa berlanjut untuk kairi dan untuk next objektif nih B terlihat dengan satu gobest target yang hilang di bagian atas kalau ngomongin split push apakah mendingan di defense aja sans aja nge-defense kairinya join kayaknya udah pasti nggak sih sans bakal pegangin lain jauh tapi sans juga harus mempertimbangkan dimana keberadaan dari Fluffy karena takutnya tiba-tiba Fluffy hadir dengan flicker di double jab ke arah sans dan sans nggak sempet untuk nge-heal up sehingga flash of the oasis nggak bakal aktif Oke tapi kalau skenario nya sansnya join di empatnya B jadi ada heal yang terus-menerus dikasih ke temannya sebagai poking gimana kayaknya aku lebih suka Opsi melampir beda-beda-beda itu sendiri guys aja dia pakai baju onik ya dari akhirnya mencari informasi tersebut atau jangan-jangan memang teman-teman dari Lord yang kedua gesya tapi mereka makan siapapun yang ada di lain jauh jadi mereka menang secara kuantitas Oke tapi biasanya kalau tim dari fanatic onik tidak mau kontes seperti ini dia akan coba mencari siapa yang lagi lengah dan itu yang akan dimakan kemungkinan besar cuma Fluffy cuma Fluffy punya power burst damage makanya nih bisa dilawan balik takutnya kan apalagi kairi asas itu uh nyaris saja itu nyaris saja itu angin mulai terdengar tapi cewe menjadi badan para pasokan di penatik onik dimana cewe yang selalu mendapatkan posisi di arah belakang posisinya Ning dan bahkan dengan Roger sekalipun dia bahkan jarang banget muncul di timpet di erlinya tapi kali ini mereka mau coba take over Lord ya kakak dimulai enak vela di depan Oke tapi di depan sana para pasukan dari temi-teman cepat-teman cepat-teman mereka telur sakit yang bisa diberikan kairi kenapa yang dapet ya pendapatkan lot kali ini mereka harus memaksa timnya guys bahwa pasukan dari temi-teman mendapatkan kebanyakan banyak berhasil lebih nah power lupi pun harus tumbang wajib lo ya bisa boleh kasih nafas ke onyx dari temi-teman glory harus membuka penatik onyx sekarang juga dorong webnya tiga webnya karena tidak ada power clear di tangan dari penatik onyx 11.000 gold yang berbeda dan berbeda tujuan apa kita di beta tersebelah dari timfitenya ya karena mungkin lebih tepatnya lebih membiarkan dirinya tumbang biar enggak ada korban yang lebih parah lagi dari fanatik onyx tapi kali ini timfitenya empat lawan lima e-foss glory harus eksekusi sekarang juga dibandingkan mereka menyesal Oke napa kek para pasukan dari tim e-foss glory udah punya power kelasan-kelas kita lihat aja guys apakah lor kali ini bisa langsung bikin n itu anafel muset-kelasnya muset 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 itu cewek wah itu dia guys itu sans buset muset nah akhirnya berada di tangan dari muset muset walaah kayurinnya tuh bang guys gilok gini dong hahaha muset sih eh dreams oke nggak lihat santai aja dreams Wow udah 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 muset-kelas banget gigi gesa oke lah hahaha lumayan masih ada masih ada chance guys lumayan ya lumayan Bro lumayan Bro selanjutnya permainan asasin kembali dibungkam link Angela yang dibawakan oleh boleh saya boleh boleh guys benar-benar dibungkam habis oke lah ya kita lain ke game yang kelima gesa gigi guys muset waduh dari coach Ilyas bahwa fanatik onyx set dari kiri kisir 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 kisir